selamat menikmati bukan ibu atau suami nih ya betul jadi gini, seorang wanita itu pastilah ya ada satu kondisi dimana dia itu ingin berbakti pada orang tuanya atau anak laki-laki gue sama ya ingin berbakti pada orang tuanya terus dia memasuki tahap fase married menikah dengan pasangan gimana nih cara memperlakukan kedua orang tua baik dari pihak ibu ataupun dari pihak dari istri ataupun suami jadi gini, kalau kita punya orang tua, tetap mereka itu tidak akan pudar hanya karena kita menikah suami kita memang jalan suruganya seorang istri tetapi orang tua kita pun sama gitu, jadi kalau bisa mengcombine atau memichmatchkan dua-duanya dengan serasi karena ayat Quran tidak mungkin dipertentangkan gitu jadi, kalau ada hadis mengatakan bahwa seorang wanita muslimah bisa masuk surga atau istri bisa masuk surga itu mudah yaitu satu cara yaitu di dalam hadis dia saum Ramadan sholat saum Ramadan dan kemudian dia menjaga harta dan dirinya di belakang suami kalau di dalam Al-Quran itu di Anissa ya tiga-empat dia seorang wanita yang konitat gitu ya yang taat bima hafizallah karena Allah jadi kalau suami perintahnya benar ikuti tapi kalau suami pas perintahnya gak benar boleh berbeda penapat tapi kalau ke orang tua sekalipun orang tuanya salah memaksamu ke dalam jalan musrik tadi di surat Luqman itu tetap kita harus wassohib humah fi dunia ma'rufah berbuat baik kepada orang tua di dunia dan kaulan karima jadi agak lebih berat jadi sebenarnya kepada orang tua itu lebih berat gitu kadar ini ya kadar kalau SKS mah gitu syukur kepada Allah syukur kepada orang tua jadi kalaupun nanti kita udah married dimohon suami-suaminya ngerti bahwa istri itu juga butuh berbakti kepada orang tuanya suami juga butuh berbakti kepada orang tuanya jadi sama-sama saling mengingatkan lah gitu oke seperti itu nih banyak tuh di media sosial gitu ya ibu-ibu kalau misalkan anaknya tidur dimarahin terus anaknya keluar terus dimarahin tidak makan dimarahin makan terus apa namanya di kamu makan mulu nah intinya tuh anak tuh suka serba salah ya kan terus begitu bagaimana sih sebaiknya kita menyikapi sikap tersebut untuk para ibu nah sekarang sikap ketika kita dimarah-marahin padahal gak jelas gitu ya orang ini apa gitu ya sampai si anak juga bingung gitu maunya apa sih gitu betul nah sebagai orang tua ini saya catatan dulu kepada kita nih sebagai orang tua jangan sampai anak itu jadi bingung juga perintahnya itu kalau perintah misalkan ibadah sholat wajar lah kalau orang tua nyuruh atau ngingetin kita juga harus sadar diri introspeksi tapi kalau ketika anaknya udah bener nih sholatnya udah bagus pergaulannya udah bagus prestasinya udah bagus tapi masih kurang terus berarti orang tuanya kurang syukur jadi ada yang errornya itu adalah di orang tuanya gitu oke tetapi ini kalau misalnya orang tua kita nih yang berbuat salah ini ya ibu berbuat salah nih kita ini sebagai anak bagaimana sih cara menegurnya gitu yang baik kan orang tua itu tadi kan kita udah bilang Anies Kurli Wali-Wali Daika ilayal masir jadi bersyukur kepada orang tua tuh ya kapanpun dan dimanapun sedangkan orang tuanya ini kadang-kadang ngeselin gitu ya terus kita ditegur gimana sikapinya ya tadi jangan mengatakan uf ah gitu ya atau menolak kemudian juga jangan walatan harhumah jangan membentak gitu jadi kalaupun ada yang tidak cocok dari mereka kita sabar memaafkan kalau di alam Al-Quran itu siri orang takwa salah satunya adalah wal-kaziminal goido bisa menahan emosi dan wal-ave aninas bisa memaafkan orang apalagi kepada orang tua sendiri yang udah membesarkan kita jadi udahlah itu mah jadi gini kifarat dosa kita yang kecil-kecil contoh misalkan orang disakiti dengan kata-kata jangan balik lagi dengan kata-kata tapi kita dan istighfar jadi kalau orang tua lagi ngomong nih benar atau enggaknya udahlah itu urusan penilaian Allah kita mah terima aja itu sebagai bagian kita berbuat bakti kepada orang tua selama perintahnya benar ikuti karena kita harus bergaul dengan mereka di dunia dengan yang terbaik ternyata memang harus menghormati orang tua ya bagaimanapun mereka kepada kita ngomongin ibu lagi nih Tessy kan tadi menikmung penikahan ya kita sebagai wanita jika sudah menikah nih sudah pasti kita kan punya ibu mertua nih Tessy nah apakah kita juga harus bakti kepada ibu mertua seperti kita berbakti kepada ibu kandung ya mertua ya berarti ibu mertua ya anak saya juga udah ngerasain udah ibu-ibu terus punya ibu mertua jadi gimana sebenarnya pada intinya dia itu yang membesarkan suami kita suami saya dan saya juga dibesarkan oleh orang tua saya jadi harusnya dua anak ini suami dan istri ini membaktikan diri kepada keduanya jadi jangan sampai pilih kasih kepada ibunya sendiri aja ke ibu mertuanya enggak itu tidak adil namanya jadi harus menyayangi kedua-duanya meskipun kita tidak dilahirkan tapi kan dia melahirkan suami kita jadi memang berbakti kepada mertua termasuk derajatnya juga level sebenarnya kalau yang melahirkan itu tetap nomor satu ibu mertua tidak melahirkan tapi karena dia melahirkan suami kita maka kita punya adab birul walidein berbuat baik kepada orang tua itu tetap konteks ayat itu tapi bagaimana jika ada ibu mertua yang kayak ngeselin bagaimana untuk cara menyikapinya karena ingin berbuat baik tapi mertuanya malas memang itu masalah yang banyak di masyarakat ketika dengan ibu mertua itu enggak sejalan ada yang ada kurangnya terus jadi yang bermasalahnya siapa ibu mertuanya tapi kita kan enggak ingin memperbesar masalah tahan emosi dan memaafkan apapun yang dia katakan karena dia itu orang tuanya dari suami iya-iya aja selama dia tidak memaksa kita untuk musrik jadi kita akan lakukan yang terbaik misalkan orangnya pelit orangnya pelit kita tetap baik ngasih ke dia tetap ingat biasanya dia itu pilih kasih kita tetap aja ngasih walaupun tidak dilihat karena ada ibu mertua rata-rata gitu ada yang misalkan ke menantu yang mana lebih sayang ke cucu yang mana lebih sayang tapi kalau kita biasa aja silaturahim dalam rangka memenuhi standar kita berbakti kepada orang tua ibu mertua itu adalah ibunya dari suami karena kita minta dinilainya sama Allah maka gak berat kok insya Allah itu namanya jahadah jihad melawan hawa nafsu sendiri yang paling berat itu bukan nafsu orang lain tapi kita sendiri pengen gitu ngebalas pengen tuh ngomong jelek pengen gitu ya tapi kitanya istighfarah udahlah pahalama buat kita kalau kita menahan diri gitu masya Allah tapi ini aku pengen tanya sebaliknya dari Tasugmani apabila memang ada seorang istri ataupun suami yang malah dia mendahulukan atau lebih menyayangi ibu mertua daripada ibu kanan itu gimana aduh durhaka karena mungkin kenapa lebih menyayangi ibu mertua daripada ibu sendiri mungkin lebih baik ya orang tua yang durhaka kepada anak jadi urutan pertama Anis Kurli Wali Waldaika Ilayan Masyir itu sebenarnya bersyukur kepada Allah itu buktinya adalah bersyukur kepada kedua orang tua baik itu orang tuanya soleh atau enggak gak jadi persoalan karena kita wajib wajib bergaul dengan mereka dan baik di dunia nanti akan aku kabarkan di akhirat kalau sekiranya kawan dengan orang baik akan dikabarkan kita ganti kapling misalkan orang tuanya itu gak benar selalu aja permintaannya itu diluar dari aturan Allah anaknya itu kan pengen nyenangin orang tua tapi kan gak ada titik temu kita mah selalu mengalah terus iya mah doain mereka ingat kebaikan kebaikan mereka jadi orang yang bisa mengalah kayak gitu adalah Nabi Ibrahim AS orang tuanya itu Azar itu adalah pembuat berhala dan Azar ini malah mengancam pada Ibrahim AS akan merajam kalau kamu selalu berbakti kepada Allah dan tidak kepada sesembahan aku berhala itu maka aku akan rajam tapi Nabi Ibrahim AS bilang aku akan doakan engkau gitu ya kepada Allahku yang maha baik gitu supaya mereka supaya dia ingat kepada Allah ternyata emang sampai akhir hayat memilih jalan yang berbeda ayahnya tetap kufur kamu syrik dan Nabi Ibrahim AS tidak bisa menolong lagi kata Allah itu bukan ahlimu bukan keluargamu sama halnya kayak Nabi Adam AS diuji dengan anak orang tuanya baik tapi kobil itu syrik dengki sama habil jadi emang dalam ujian keluarga itu ada yang kayak gitu orang tuanya soleh anaknya enggak kalau tadi kan Nabi Ibrahim bapaknya enggak soleh anaknya soleh gitu itu akan selalu ada para Nabi aja diuji dengan keluarga apalagi kita gitu aduh seperti itu nih ternyata bisa dikali ini benar-benar haru ya karena mau membahas ibu ya dan sangat sensitif mungkin entah ke Tesa ke aku ke Yuda dan Tesasa ya Nabi Pemirsa jangan kemana-mana dulu dan tetap bersama kami di Senja Berkah Pasti Berkah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati